Intro Sahabat, setiap orang mungkin pernah mengalami kesepian. Bahkan orang yang memiliki segalanya sekalipun juga mungkin mengalami kesepian. Anak-anak, remaja, orang dewasa, lanjut usia juga mungkin mengalami kesepian. Kesepian adalah peristiwa di mana kita merasakan sendirian. Tidak ada orang yang menemani. Kita merasakan kekosongan di jiwa. Dan bahkan kesepian menjadi suatu hal yang begitu mengerikan. Karena orang yang mengalami kesepian merasakan pahitnya kehidupan ini. Saudara, Tuhan juga dekat pada orang yang kesepian. Kita ingat kisah perempuan Samaria. Perempuan Samaria yang dijumpai Tuhan Yesus adalah perempuan Samaria yang kesepian. Ia mencari obat untuk kesepiannya dengan cara yang salah. Ia menikah dengan banyak orang. Dan orang yang tinggal dengannya pada saat ini bukanlah suaminya. Atau dalam tren zaman sekarang, kita sering menyebutnya dengan kumpul kebu. Tetapi Tuhan mengasihi dia. Tuhan dekat pada orang-orang yang kesepian. Dan dia menawarkan air hidup yang sejati padanya. Karena itu, saudara, pada saat ini, kalau ada di antara kita yang sedang mengalami kesepian, maka ada dua hal yang harus kita lakukan. Ada pun hal itu, yang pertama adalah kita harus mengakui bahwa diri kita kesepian. Ya Tuhan, betul Tuhan, bahwa saya saat ini sedang kesepian. Karena itu hal kedua, setelah kita mengakui bahwa diri kita kesepian, maka hal kedua yang harus kita lakukan adalah kita terus mencari Tuhan. Karena di dalam Tuhan, kita menemukan yang namanya persahabatan yang sejati. Tuhan hadir dalam kesepian itu. Tuhan memberikan air hidup yang sejati. Penawar yang tidak dapat ditemukan dalam keramaian macam apapun juga. Selamat mencari Tuhan di dalam kesepian kita. Selamat ditemukan oleh Tuhan dalam kesepian kita. Dan rasakan bahwa Tuhan hadir dan mencintai setiap kita yang kesepian. Tuhan memberkati. Tuhan hadir dan mencintai setiap kita yang kesepian kita. Tuhan hadir dan mencintai setiap kita yang kesepian kita.